Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Inilah drama kolosal bertajuk Surabaya Membara yang digelar di Jalan Pahlawan Surabaya Senin Malam. Acara peringatan Hari Pahlawan 10 November ini melibatkan sedikitnya 200 pelajar dari seluruh sekolah di Surabaya dan komunitas Surabaya Membara. Siswa serta warga Surabaya mengapresiasi aksi mengenang perjuangan para pahlawan ini. Senang sekali bisa tahu gimana ya pahlawan, jasa pahlawan gak mulu, serang berjual buat kita semua. Kita bangga sekarang sama Surabaya Membara 4 ini. Apa yang bisa dilakukan? Nilai-nilai apa? Nilai-nilai itu nilai-nilai yang kita bisa bersama, kita bawa remak ke semuanya. Drama ini diharapkan berhasil membangun semangat nasionalisme para generasi muda. Ya pesannya sebenarnya anak-anak muda itu kan tidak pernah dikasih kesempatan. Anak-anak muda itu menjadi keras dan beringas ketika mereka tidak ada waktu untuk mereka menikmati hal-hal yang esensial. Jadi perlulah anak-anak muda itu kita perhatikan. Sementara itu aksi serupa juga digelar di SMK Negeri 1 Garut, Jawa Barat, Senin Siang. Drama diawali dengan pembacaan naskah kemerdekaan oleh Presiden Soekarno. Perangga! Para pemeran drama ini merupakan seluruh anggota sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, serta staff administrasi. Dengan pertunjukan drama, diharapkan pesan-pesan perjuangan pahlawan lebih mudah dipahami generasi muda. Adalah mengenalkan pembelajaran ini supaya mereka itu adalah terjiwai oleh semangat 10 November ini kepada siswa di dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Para siswa pun mengapresiasi pertunjukan drama ini. Keren banget soalnya baru pertama kali sih aku lihat ada yang kayak gini di pacara. Enggak, rapih banget persiapannya gitu. Rencananya drama perjuangan ini akan ditampilkan kembali pada upacara peringatan Hari Pahlawan tingkat Kabupaten Garut selasa pagi. Julie Susanto, Ervan Lugina, melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.